Tersangka pemerasan dan gratifikasi Firli Bahuri sembunyi-sembunyi datang ke ruang pemeriksaan Baraskrim Polri. Pemeriksaan Firli Bahuri di Baraskrim Polri berlangsung sejak Jumat pagi. Direktur Raskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Adesa Frisiman Juntak melalui pelesan WhatsApp membenarkan Firli Bahuri telah hadir di ruang pemeriksaan. Firli diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini penyidik perkara Firli juga memeriksa saksi lain, salah satunya adalah pengusaha Alex Tirta. Hubungan Alex dalam perkara Firli adalah salah satunya terkait dengan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46. Alex mengakui membayar sewa rumah yang ditempati Firli Bahuri. Ini adalah pemeriksaan kedua untuk Alex Tirta dalam perkara pemerasan dan gratifikasi Firli Bahuri. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia langsung dari Gedung Baraskrim Polri Jakarta. Aris, apakah pemeriksaan Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri masih berlangsung? Ya, Egan dan juga pemirsa pemeriksaan terhadap Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri masih berlangsung sampai dengan saat ini. Itu artinya sudah 8 jam pemeriksaan dilakukan oleh penyidik gabungan dari subdit tipikor ditreskrim Suspol dan Metro Jaya, serta penyidik dari ditipikor baraskrim Polri. Sesuai dengan agenda bahwa pemeriksaan ini berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, sampai dengan saat ini kami awak media masih terus menantikan bagaimana perkembangan terkini, hasil dari pemeriksaan terhadap Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri. Apakah hari ini Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri bisa ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana? Ini yang masih menjadi teka-teki bersama, mohon maaf maksud kami adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun apakah sudah bisa ditahan pada hari ini, ini masih menjadi teka-teki bersama. Dan selain itu dari informasi yang kami terima juga bahwa pemeriksaan Firli Bahuri hari ini juga dibarengi dengan pemeriksaan saksi lainnya, yaitu Alex Tirta yang merupakan ketomum PBSI. Tadi sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Alex Tirta, yaitu Lina Novita bahwa kliennya akan menjalani pemeriksaan hari ini dengan kapasitas adalah sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait bagaimana hubungannya dengan Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri. Diketahui sebelumnya juga bahwa Alex Tirta ini merupakan penyewa safe house yang digunakan Firli Bahuri. Safe house ini berada di kawasan Ketanegara, Ketanegara nomor 46 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan saya itu kita ketahui bersama juga bahwa penetapan tersangka Firli Bahuri ini sudah diumumkan kepolisian pada Rabu 22 November 2023 lalu dengan tentunya kecukupan bukti-bukti serta fakta-fakta penyidikan. Dan juga polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diketahui bersama adalah uang ini senilai kurang lebih 7,4 miliar dan selain itu juga ada beberapa barang bukti lainnya. Dan pihak kepolisian sendiri sudah mensangkakan sejumlah pasal kepada Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri ya ini pasal 12 huruf E dan ataupun pasal 12 huruf B dan ataupun pasal 11 Undang-Undang Tibi Kor Jungto pasal 65 KUHP. Firli Bahuri ini terancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Kami masih terus menantikan egan perkembangan terkini terkait dengan pemeriksaan Ketua KPK Nonaktif yang kita ketahui bersama sebelumnya dalam dua agenda pemeriksaan sebelumnya pada 24 Oktober dan juga pada 16 November 2023 kita ketahui bersama bahwa awak media tidak sempat mengetahui kedatangan Firli Bahuri di Bareskrim dan begitu pun hari ini juga kedatangannya tidak diketahui oleh awak media dan semoga saja nanti seusai pemeriksaan kami bisa mendapati kehadiran Firli Bahuri. Untuk sementara demikian, kembali ke egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Arsetya langsung dari gedung Bareskrim Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.